Sudah pernah buat dadar bulung sendiri di rumah? Selain membuat isiannya yang mantap, ternyata ada hal yang harus diperhatikan saat membuat kulit dadarnya nih Sassel Lovers. Membuat kulit dadar memang sedikit tricky, tapi kalau Sassel Lovers mengikuti tips dari sejian sedap berikut ini, dijamin kulit dadarnya bakalan berpori cantik, lentur tanpa takut sobek saat dilipat. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya! Pertama, pastikan konsistensi adonan pas. Pada dasarnya, adonan kulit dadar gulung terdiri dari 3 bahan utama yang penting yaitu Telur, tepung terigu protein sedang, dan air. Telur berfungsi untuk membuat dadar gulung menjadi berpori. Air berfungsi untuk membuat kulit dadar gulung menjadi lentur. Sedangkan tepung terigu protein sedang berfungsi untuk membuat kulit dadar gulung tidak mudah sobek. Satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam membuat dadar gulung yang anti sobek ialah konsistensi adonan. Setelah mencampurkan semua bahan, masukkan takaran air sesuai dengan resep, lalu buatlah adonan yang agak kental tapi tidak encer. Karena bila terlalu encer, kulit dadar pun akan mudah sobek ketika matang nanti. Kedua, diamkan adonan. Setelah mencampur bahan kering dan bahan cair, diamkan adonan dadar gulung lebih kurang selama 15 menit. Proses ini bertujuan agar semua bahan bisa tercampur rata dan saling mengikat, sehingga kulit dadar gulung yang dihasilkan bisa cantik, berpori, dan lentur. Bila adonan dadar gulung masih terlihat bergerindil atau menggumpal, saring terlebih dahulu agar lebih halus dan licin. Hal ini akan mencegah permukaan kulit dadar pecah dan tidak rata. Tiga, pastikan wajan panas. Setelah konsistensi adonan sudah pas dan siap dimasak, jangan lupa panaskan wajan datar anti lengket di atas api sedang ya. Pastikan wajan sudah panas merata, karena ini menjadi kunci kulit dadar gulungmu menjadi berpori. Setelah itu, oleskan sedikit margarin di atasnya, supaya sasal lover semudah untuk mengangkat kulit dadar gulungnya ketika sudah matang. Empat, perhatikan kedebalan dadar gulung. Hindari membuat kulit dadar gulung yang terlalu tipis atau terlalu tebal. Kulit yang terlalu tipis akan mudah sobek, sedangkan kulit yang terlalu tebal membuatnya sulit untuk dilipat. Gunakan sendok sayur untuk mendapatkan takaran adonan yang pas saat menuang adonan ke dalam wajan. Tuang 1 sendok sayur adonan ke atas wajan dan lebarkan hingga rata. Kulit dadar gulung yang sudah matang ditandai dengan munculnya pori-pori dan tekstur adonan yang agak kering. Jangan tunggu adonan hingga menjadi kering karena akan membuatnya mudah sobek saat dilipat. 5. Simpan di wadah kedap udara Mau buat kulit dadar gulungnya malam lalu baru diolah esok paginya? Bisa kok sasal lovers? Tip yang satu ini cocok banget untuk kalian yang ingin berjualan. Sasal lovers bisa menyimpan kulit dadar gulung yang sudah jadi tadi ke dalam wadah kedap udara ya. Jangan lupa juga untuk menyelipkan daun atau plastik di antara tumpukan kulit dadar gulung supaya tidak menempel satu sama lainnya. Kemudian cukup simpan di suhu ruang saja ya. Tapi sejian sedap tetap menyarankan sasal lovers untuk mengolahnya dalam waktu kurang dari 24 jam supaya rasa dan teksturnya tetap enak. Ternyata mudah kan cara membuat kulit dadar yang lentur dan anti sobek. Nah selamat mempraktekannya di rumah ya. Kalau sasal lovers punya tips lainnya seputar masak ataupun dapur boleh banget share di kolom komentar. Sampai ketemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye! Sampai ketemu di tips-tips berikutnya.